Bismillahirrahmanirrahim. Dalam program konsultasi online COVID-19 HSI Peduli. Besar harapan kita bahwa pandemi ini segera berakhir, dan semoga program konsultasi ini bisa tetap menjadi program konsultasi kesehatan dengan tema-tema yang lebih beragam tentunya, yang tentunya tidak hanya terkait dengan COVID-19 saja. Tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah benarkah mutasi virus COVID-19 menyebabkan reinfeksi. Sebagai informasi, mulai bulan Oktober ada perubahan jadwal konsultasi, yakni hanya sepakat sekali di hari Sabtu pagi, pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Kita bisa lihat bersama jadwalnya yang tertera di layar monitor berikut ini, atau bisa juga dilihat pada link dokter.hsi.id. Pada pagi hari ini, bersama kita telah hadir Dr. Ryo Pranata, SPPD. Beliau merupakan dokter spesialis penyakit dalam. Mengenai profil beliau, kita dapat lihat bersama di layar monitor. Nama beliau, Dr. Ryo Pranata, SPPD, usia 34 tahun, domisili di Bandung, status menikah dan memiliki anak tiga, hobi sepak bola, mengenai riwayat pendidikan S1 dan profesi FKUGM, kemudian juga pendidikan dokter spesialis FKUGM. Tempat praktik di Rumah Sakit Al-Islam, Kota Bandung. Nah, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum, Ahlan Wasahlan, Dr. Ryo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar dok? Alhamdulillah, baik ini. Alhamdulillah, bang. Baik, sebelum kita mulai dok, ada sedikit informasi yang Anda ingin sampaikan mengenai tema hari ini, yaitu virus corona secara konstan berubah lewat mekanisme yang disebut mutasi. Perubahan ini menghasilkan varian virus yang memiliki karakteristik berbeda dengan virus awal. Terkadang, varian baru ini muncul dan kemudian menghilang. Namun, varian baru tersebut bisa juga bertahan lama dan mendominasi penularan. Hingga saat ini, sudah terjadi lebih dari 6.600 mutasi virus corona dan ada puluhan varian yang telah teridentifikasi. Di sisi lain, terjadi beberapa kasus seseorang yang pernah terinfeksi COVID-19 yang sudah sembuh, lalu selang beberapa bulan kemudian positif lagi. Dalam virologi atau ilmu tentang virus, fenomena itu disebut reinfeksi. Reinfeksi virus bukanlah hal yang mustahil, meski dalam tubuh sudah terbentuk antimodi terhadap virus tersebut. Terlebih, ada beberapa varian baru hasil mutasi virus corona yang dalam beberapa penelitian lebih mudah menimbulkan reinfeksi. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah ada faktor-faktor lain yang menyebabkan reinfeksi? Dan bagaimana kita mencegah reinfeksi COVID-19 ini? Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal ini, mari kita simak penjelasan Dr. Ryo. Silakan, dokter, untuk memberikan penjelasan tentang tema kita pagi hari ini. Benarkah mutasi virus COVID-19 menyebabkan reinfeksi? Tafadol, dokter, mengenai penjelasan tema hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, sesuai dengan tema kita pada hari ini, kita akan membahas kembali tentang COVID-19. Meskipun, alhamdulillah, saat ini kita benar-benar sedang berada pada titik yang bisa dibilang aman, sejauh ini cukup aman. Artinya kita sudah mulai bisa beraktifitas, meskipun dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Karena kasus-kasus yang kita ketemukan sehari-hari, baik di rumah sakit maupun di lingkungan kita, itu kejadian kasus baru COVID-19 sangat-sangat rendah sekali. Termasuk di tempat saya praktek, sekitar mungkin sejak bulan kemarin, itu berangsur turun-turun. Biasanya kita sampai merawat ratusan, sekarang kita hanya merawat di bawah 10. Bahkan di bulan ini paling banyak kita merawat 3 pasien sekaligus. Dan terakhir, hari ini tinggal 2 pasien. Meskipun masih ada 1-2 yang kemudian masuk, membutuhkan perawatan, tapi itu sudah jauh. Dan saya dengar di tempat-tempat lain juga sama, kasusnya bahkan 0. Sudah beberapa pekan itu kasusnya 0. Jadi, alhamdulillah, semoga keadaan terus membaik, sehingga kita bisa kembali beraktifitas normal seperti biasa lagi. Kembali kepada topik, bahwa apakah mutasi itu akan berhubungan langsung dengan kejadian reinfeksi. Mungkin kita semua sudah mengenal bahwa virus, semua virus, tidak hanya virus COVID, tapi virus itu ketika dia masuk ke dalam inangnya, ke dalam tubuh, baik misalnya manusia, atau misalnya virus hewan, sama ketika masuk ke sel inangnya, kemudian dia mengalami, dia berkembang biak dengan istilah yang disebut replikasi. Nah, di sana dia bereplikasi, dan setiap replikasi materi genetiknya itu, seperti mesin fotokopi saja, mesin fotokopi dalam kita melakukan kopian, misalnya banyak, seri 100 lembar atau lebih, pasti ada satu-dua yang kemudian ada cacatnya, baik karena tintanya error, kurang jelas, atau ada yang tambahan tinta yang tidak seharusnya, seperti itu. Nah, demikian pula dengan proses replikasi dari virus. Pasti ada materi genetik yang kodenya itu keluar dari kode asalnya, kode gen sebelumnya. Jadi inilah yang kemudian terjadi mutasi. Mutasi ini terus berlangsung, terus berlangsung, sampai akhirnya membentuk varian baru. Varian baru yang kita kenal bahwa sebenarnya mutasi itu tidak identik dengan suatu kondisi yang lebih buruk. Jadi mutasi-mutasi, kalau dia tidak signifikan membuat perubahan, artinya protein yang dihasilkan oleh virus itu tidak ada yang baru, tidak memunculkan reaksi yang lebih berat, maka mutasi itu tidak signifikan, tidak sampai terbentuk varian baru. Ketika mutasi itu signifikan terbentuk varian membuat masalah, makanya dikenal dengan varian. Nah, dari sekian banyak varian, itu tidak semuanya juga berbahaya. Ada varian yang hanya dia cepat menyebar, lebih cepat menyebar, tapi tidak lebih menimbulkan kesakitan yang lebih parah. Kita kenal dengan varian Alpha yang dari UK seperti itu. Dia cepat menyebar, tapi keparahannya tidak lebih berat daripada virus COVID yang asal. Tapi berbeda dengan varian Delta. varian Delta itu selain cepat menyebar, dua kali lebih cepat dari varian Alpha. Kita ketahui varian Alpha ini dua kali lebih cepat daripada virus asal yang dari Wuhan. Nah, sementara varian Delta itu dua kali lebih cepat dari varian Alpha. Berarti varian Delta ini empat kali lipat, setidaknya empat kali lipat lebih menular dibandingkan varian asli dari Wuhan. Kemudian, dan bedanya varian Delta ini dia menimbulkan kesakitan yang lebih berat lagi dibandingkan varian-varian sebelumnya. Nah, sekarang ada varian ini juga ada istilah-istilahnya beda-beda. Ada varian of concern, ada varian of interest, kemudian ada lagi varian under monitoring. Banyak ya, ada varian yang deeskalasi. Nah, varian deeskalasi ini varian yang kemudian menjadi lemah. Nah, contohnya varian Alpha yang bersirkulasi dari, asalnya dari UK, dari Inggris, itu sekarang sudah seperti biasa saja. Dia bersirkulasi tapi tidak menimbulkan dampak yang signifikan. Itu yang saya baca dari website CDC-nya Eropa. Nah, kemudian, jadi menyikapi adanya mutasi, kemudian terbentuk varian baru ini, apakah berhubungan dengan reinfeksi? Ternyata setelah kita baca laporan-laporan, sebenarnya kita kalau berbicara masalah ini, memang secara teori ada resiko yang reinfeksi secara teori. Tapi kita perlu untuk melihat laporan-laporan penelitian yang sudah ada, yang melihat apakah teori ini terbukti apa tidak. Dan ternyata dari studi observasi satu tahun belakangan ini, bahwa angka reinfeksi itu memang masih kecil sekali. Tapi sayangnya kebanyakan studi-studi ini berakhir sebelum gelombang kedua kemarin, sebelum adanya lonjakan kasus varian Delta. Sehingga belum begitu jelas juga apakah reinfeksinya memang betul-betul serendah itu. Karena kalau saya baca itu reinfeksi hanya sekitar 1% dari kasus-kasus yang ada. Memang dan selain rendah, dia juga tidak menimbulkan efek yang berat. Ada satu laporan yang dipublis di British Medical Journal, itu juga dia sebenarnya case series, laporan beberapa kasus, sekitar ada 17 kasus. Dari 17 kasus ini, semuanya reinfeksi. Terbukti baik secara PCR maupun secara genome sequencing. Jadi dideteksi peta genetiknya, ternyata virusnya berbeda, strainnya berbeda. Ada 17 pasien ini. Nah, dari laporan kasus ini, itu dikatakan bahwa sekitar 80% kasus reinfeksi yang terjadi dari 17 pasien itu, kasusnya tidak lebih berat. Artinya sama. Jadi kesakitannya sama. Kemudian sekitar 10%, sekitar 20%, maaf, hampir 20% itu lebih berat. Artinya kondisinya menjadi lebih parah dibandingkan infeksi yang sebelumnya, infeksi yang pertama. Sekitar 10%, kondisinya lebih ringan. Jadi memang dari kasus yang terjadi reinfeksi sendiri, ternyata untuk menjadi kasus yang lebih berat itu hanya sekitar 20%. Tapi kita perlu hati-hati, kita tetap perlu hati-hati. Kenapa? Karena data-data yang ada ini baru dari laporan-laporan yang sifatnya sedikit. Kita belum bisa mengambil kesimpulan yang firm, yang pasti begitu, karena apalagi menyangkut banyak masyarakat secara umum. Jadi sebagai penutup, mungkin memang antara varian itu bisa menjadi satu pintu untuk terjadi reinfeksi, karena memang dari beberapa laporan itu dari varian yang berbeda. Seperti itu ya. Tapi apakah selalu varian yang berbeda, itu kita belum tahu pasti. Karena sayangnya tidak semua kasus reinfeksi itu diperiksa strain-nya. Tidak semua. Kita hanya memeriksa dari PCR-nya. Kalau dari PCR, misalnya seorang pasien satu positif, kemudian 6 bulan kemudian ternyata bergejala dicek PCR-nya positif, itu kita tidak bisa memastikan apakah dari strain yang sama, dari varian yang sama, atau varian yang berbeda. Dan memang kesulitan, karena pemeriksaannya itu terbatas sekali, tidak bisa dilakukan di banyak lab, hanya lab-lab tertentu. Nah, jadi sebagai kesimpulan, mungkin memang ada hubungan antara varian yang baru dengan reinfeksi. Sehingga kita tetap perlu, selama pandemi ini belum berakhir, kita tetap perlu waspada. Mungkin itu sebagai pengantar, Mas Lombang. Nanti selanjutnya kita diskusi saja ya. Terima kasih, dokter. Sebelum kita buka sesi tanya-jawab, ini ada sedikit penasaran dari Anda pribadi. Mengenai reinfeksi ataupun mutasi seperti yang tadi dokter paparkan, itu terkait atau ada pengaruhnya nggak sih, dok, dengan iklim di negara tertentu? Mungkin di negara Indonesia, lebih banyak virus ini bermutasi jenis apa, dan sebagainya. Kemudian juga seperti misalkan tadi yang dokter sebutkan, Avan mungkin koreksi jika Anda salah, PCR ini mungkin tidak langsung bisa mendeteksi bahwa virus ini jenisnya apa. Kemudian bagaimana cara menangani dari pihak kedokteran untuk mendeteksi varian-varian yang memang sedang ter... Misalkan saya terdeteksi dengan positif virus, dan apakah treatment-nya sama setiap varian-varian ini dok, atau memang beda untuk penyembuhannya. Seperti tadi ada alpha, ada delta, kemudian juga ada yang lain mungkin. Mungkin treatment dari dokter sendiri, kalau saat penyembuhan, ya saat ada penanganan penyembuhan untuk pasien, apakah sama mungkin atau beda dok untuk treatment-nya? Ya, Mas Bambang. Pertanyaan yang pertama tadi tentang... Apa ya? Agak lupa saya. Mengenai iklim, dok. Oh, iklim. Baik. Kalau yang saya baca, yang saya ketahui, Allah SWT tidak ada hubungan khusus antara faktor iklim, demografis, kemudian kebiasaan, itu sifatnya baru dugaan. Karena kita memang dalam banyak hal penyakit pun, baik itu penyakit infeksi virus, atau penyakit infeksi bakteri, atau yang lain. Memang ada kecenderungan, kecenderungan pengaruh dari sosio, demografi, kemudian perbedaan ras, itu ada. Tapi untuk kasus COVID ini, saya sampai sejauh ini belum menemukan hubungan yang, misalnya ada kekhususan tertentu, mungkin nanti kita sama-sama nunggu. Biasanya ada yang meneliti tentang ini, dan kita tunggu saja laporannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, terkait pemeriksaan genome sequencing, untuk melihat ini jenis strain-nya apa. Apakah mutasinya ini varian baru atau tidak. Apakah hanya mutasi-mutasi biasa, tidak sampai terbentuk varian baru, itu dengan genome sequencing. Whole genome sequencing ini hanya bisa dilakukan pada lab-lab tertentu, yang kalau kita itu sudah ditunjuk oleh pemerintah. Jadi ada lab-esda di beberapa provinsi, itu sudah ada difasilitasi oleh pemerintah. Jadi memang ruang lingkupnya untuk pemeriksaan ini diatur secara langsung oleh Kemenkes. Jadi Kemenkes itu sempat buat edaran ke semua rumah sakit yang menangani COVID-19, semua daerah, untuk kasus-kasus dengan kecerigaan. Adanya strain baru, ada beberapa indikatornya, ada kriterianya. Itu bisa diusulkan untuk pemeriksaan whole genome sequencing dan mereka minta kita kirim sampel ke lab-lab yang sudah ditunjuk. Dari situ secara di lapangan, secara klinis rumah sakit, tidak ada perubahan dalam tata laksana. Jadi penanganan sama. Kita tetap melihat sesuai dengan kondisi dan keadaan pasien. Apa yang kemudian muncul, masalahnya apa saja yang diakibatkan oleh virus ini, tanpa melihat strain-nya berbeda atau tidak. Karena sebenarnya perbedaan varian atau strain ini, lingkupnya sebenarnya lebih ke, kepentingannya itu lebih ke pengampu kebijakan. Pengampu kebijakan. Karena hubungannya langsung dengan strategi prevensi pencegahan, strategi penanggulangan, kemudian jangka pendek, jangka panjang, seperti itu. Jadi memang lingkupnya lebih kepada pengampu kebijakan. Kita ketahui bahwa sebelum varian delta melonjak, itu kan sudah secara senyap, sudah dilakukan evaluasi, dan ternyata memang betul ditemukan varian delta. Banyak di Kudus waktu itu ya, sama di Karawang, di beberapa daerah. Jadi dari situ pemerintah langsung membuat kebijakan yang PPKM, kemudian termasuk pengadaan-pengadaan rumah sakit darurat, karena sudah langsung mengantisipasi. Jadi mungkin seperti itu kaitan langsungnya. Tapi kalau di lapangan, secara hariannya, kita langsung tangani saja sesuai dengan... Ini sama saja ya dok ya? Iya, sama saja. Oke. Terima kasih dok. Mungkin kita langsung saja buka pertanyaan, dan bagi yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand di Zoom ini, atau mungkin bisa menuliskan di kolom chat, dengan menyebutkan NIP bagi peserta HSI, dan bagi partisipan yang bukan peserta HSI, bisa langsung menyebutkan nama usia domisili, dan sebelum mengajukan pertanyaan. Mohon pertanyaan yang diajukan bisa sesuai dengan tema yang sedang dipaparkan oleh dokter hari ini. Mungkin langsung saja yang pertama, ini ada yang raise hand, dari Rusliana ya, Mas Rusliana. Bisa di open mic mungkin, Mas Rusliana. Halo. Mas Rusliana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Mas. Ada pertanyaan buat dokter. Bismillah. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam. Semoga dokter selalu diberikan kesehatan, dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin. izin bertanya dokter ini saya sedang dinas di Kalimantan Timur di Sangata. bulan Juli saya terkonfirmasi positif, tanggal 21 Juli terus. saya di isolasi. Alhamdulillah sudah di tempat PCR, cuma hasil PCR-nya terlambat seminggu. Setelah isolasi baru di telpon hasilnya positif PCR-nya. Tapi saya sudah bekerja itu. Nah, kemarin saya tanggal 12 Oktober itu saya jadwal cuti, mau pulang ke Jakarta. Ternyata masih muncul dok, masih positif dengan CT-nya 36,91. Nah, apakah kalau saya, apakah, saya kan kemarin kondisinya itu pulang sip malam. Pulang sip malam, jam 3, istirahat mungkin tidur cuma beberapa jam, nah jam 9-nya saya PCR. Nah, kodarulah hasilnya masih positif. Kira-kira apakah sebelum 10 hari atau 14 hari, saya PCR lagi bisa berubah enggak ya dok hasilnya? Sudah itu saja pertanyaannya dok. Ya, Pak. Baik, mungkin langsung saya jawab. Memang ini terjadi ya di lapangan bahwa masih PCR secara persisten masih positif. Sementara pasiennya sudah kembali sehat, beraktifitas seperti biasa, sudah tanpa kejala. Bahkan sebaliknya ada yang sudah negatif, tapi masih banyak kejalanya yang kita kenal lebih istilah long COVID seperti itu. Jadi sebenarnya dari pengalaman saya pribadi, bahwa hasil PCR yang masih positif lebih dari 14 hari sejak sakit, atau bahkan lebih dari satu bulan sejak sakit, itu tidak berhubungan dengan artinya bukan berarti pasien itu masih punya, atau masih menderita sakit COVID. Ini sejak awal pandemi, karena memang secara teori perjalanan alamnya, hidupnya virus ini tidak mungkin berlama-lama di dalam tubuh manusia. Dia pasti akan mendapatkan yang di dalam darahnya kita ya, dia akan mendapatkan perlawanan. Jadi istilahnya do or die. Jadi dia akan hilang, tidak akan bereplikasi lagi. Tapi kenapa bisa terjadi persisten positif? Nah ini kemudian kita lihat lagi kenapa PCR itu alatnya apa sih, apa yang diperiksa. PCR ini ternyata yang diperiksa adalah protein. Protein yang berasal dari materi genetiknya si virus. Jadi protein itu benda mati, bukan virusnya. Jadi misalnya kalau saya suka mengilustrasikan tubuh virus ini, hanya tangannya saja ada, ada tangannya saja di PCR positif. Dia tidak utuh. Jadi bukan berarti itu virus hidup. Jadi jangan khawatir ketika kita sudah sembuh, sudah lewat masa sakitnya, maka itu tetap sudah sembuh meskipun PCR-nya masih positif. Hanya memang tantalannya adalah beberapa pihak, termasuk bandara, kemudian sektor perhubungan, industri, termasuk kantor-kantor, seperti itu. Mereka mewajibkan PCR negatif. Ini sebenarnya yang sampai saat ini belum ada kebijakan pastinya, karena kasusnya juga tidak yang sebanyak itu, sehingga harus membuat ada kebijakan khusus. Jadi memang kalau dari saya yang saya jalani, saya pribadi, kita buat surat keterangan bahwa pasien sudah sembuh, sudah sehat, meskipun secara masih positif, tanpa memandang city value. Sebab city value itu juga sama, city value itu terikat dengan pemeriksaan PCR-nya. Dia tidak terikat dengan kadar virus yang ada di dalam tubuh kita. Jadi seberapa tinggi city value-nya, maupun seberapa rendah, itu tidak berhubungan dengan virus yang ada di dalam tubuh. Jadi memang tidak berhubungan. Nah, berkait pertanyaannya, apakah dalam 14 hari bisa kemungkinan negatif, itu walau alam saya juga tidak bisa memastikan, hanya kita bisa mengambil beberapa usaha untuk mempercepat negatif, bersihnya saluran nafas kita. Jadi sebenarnya itu karena ada sisa-sisa, sisa-sisa tubuh dari virus yang ada di saluran nafas kita, di tenggorokan kita. Caranya dengan sering dibersihkan, dibersihkan dengan cuci hidung, dengan air garam atau air infus, air infus yang ada di apotek, kita bisa dapatkan dicuci, disemprot. Caranya bagaimana mungkin bisa lihat di YouTube, itu sudah banyak dokter-dokter yang membuat video, bahkan pasien-pasien juga membuat video, cara cuci hidung, istilahnya nasal washing. Nah, itu mudah-mudahan bisa mempercepat bersihnya saluran nafas kita dari partikel-partikel virus tadi, sehingga saat diswip, itu bisa negatif. Sepaling seperti itu yang bisa saya sampaikan. Tapi jangan khawatir bahwa itu memang sudah tidak menular dan tidak perlu isolasi lagi, karena sudah berakhir masa periode sakit. Baik, mudah-mudahan terjawab ya Mas tadi yang bertanya. Mungkin satu pertanyaan lagi dok, sebelum kita jeda ke sesi kedua. Ini ada di kolom chat dari Mbak Santi Warso Dudi, dari Depok, domisili-nya. Beliau bertanya, mungkin ini, maaf, bila pertanyaan tidak nyambung. Tapi masih ada kaitannya dengan COVID-19. Bagaimana pendapat dokter tentang kondisi saat ini untuk anak-anak TK yang masuk sekolah secara langsung? Apakah itu aman atau bagaimana mungkin dok, ada pendapatnya dari dokter? Terkait ini akan kembali kepada situasi... Apa dok, suaranya agak sedikit kecil. Kalau sekarang sudah jelas? Jelas dok. Terkait pertanyaan ini, jawabannya tergantung dengan banyak hal. Salah satunya adalah status daerahnya sendiri. Jadi kan antar daerah ini berbeda-beda, ada yang PPKM level 4, 3, 2, 1. Dan tentu kebijakan terkait pembukaan, pembelajaran tetap muka langsung itu beda-beda juga setiap daerah. Ada yang masih belum, ada yang sudah bebas. Tapi memang kita sebagai pelaksana, misalnya kita sebagai pelaksana, atau kita orang tua, wali murid, maka kita perlu melihat dulu, usaha apa yang bisa dilakukan atau yang telah dilakukan oleh pihak sekolah sebagai upaya untuk tetap mempertahankan progres tadi. Kita tidak boleh kemudian santai sekali, kemudian menjadi sedikit abai, sehingga bisa beresiko terjadi penularan baru. Nah, beberapa strategi yang dijalankan itu kan seperti pembatasannya, misalnya tidak setiap hari, kemudian ada yang setiap sekian hari masuk, kemudian kapasitasnya juga hanya beberapa orang digilir secara bergantian. Sebenarnya ini usaha-usaha yang bisa kita lakukan dalam upaya untuk tetap mencegah atau meminimalisir penularan. Dan kemudian progres tetap harus dipertahankan, seperti pemakaian masker, cuci tangan, kemudian tidak, kemudian aktivitasnya terlalu bebas, sehingga saling berdekatan, seperti itu. Mungkin seperti itu. Tapi pembelajaran tetap muka menurut saya sangat penting. Artinya tetap harus, kalau saya suka bilang life must go on, hidup harus berjalan. Tapi kita tetap harus care juga, aware juga dengan keadaan. Bukan berarti terus karena pembelajaran tetap muka berjalan, kemudian kita menjadi menggampangkan. Oh tidak apa-apa, sekarang kan sudah tidak ada ini. Jadi tetap harus balance. Menurut saya seperti itu. Dan saya jalankan sendiri buat anak-anak juga seperti itu. Jadi saya lihat dulu di sekolah bagaimana, kemudian ternyata di sekolah penerapannya baik, kita memberanikan anak kita untuk ikut masuk ke pembelajaran tetap muka. Karena toh itu juga tidak setiap hari dan waktunya juga terbatas dan digilir orang-orangnya. Jadi menurut saya itu kita bisa dapat manfaat dari pembelajaran tetap muka dan kita tetap bisa meminimalisir penularan. Ya, jadi pendapat dokter, karena tetap muka ini penting, maka tetap dianjurkan untuk anak-anak bisa tetap sekolah tetap muka, tapi tetap harus menjaga semua prokesnya juga ya dok ya, tetap menjaga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, walaupun saat ini kita selamai juga nih, seperti 19 di beberapa daerah hebat ya. Mungkin nanti anak-anak juga kita tetap pantau dan juga bisa menjalankan kegiatan belajar-mengajar tetap muka dengan baik. Mungkin satu lagi nih dok, dari siapa ya ini namanya, Mas Aldo, Mbak Aida Arianti, ART20268059 dari Surabaya, pertanyaannya mengenai vaksin, benarkah vaksin menimbulkan resistensi bila ada varian baru? Iya, pertanyaannya jujur waktu awal sebelum ada data, ya kita juga tetap ada pikiran ke sana ya, ada kekhawatiran ke sana sebelum ada data. Tapi alhamdulillah setelah ada data, penelitian malah terbukti bahwa vaksin bisa mencegah keparahan akibat varian baru. Itu terjadi di varian Delta, bahkan vaksin yang disebut-sebut vaksin dalam tanda petik murahan, kualitas Cina. Dan ternyata hasil penelitiannya bahwa semua vaksin yang ada itu bisa mencegah keparahan dari COVID. Dan itu angkanya di atas 90% semua. Dan ini data dari banyak negara. Dan ini perlu kita, ini sebagai kabar gembira, ini sebagai kabar gembira, karena kita sudah ada sedikit titik terang gitu ya, bahwa ternyata vaksin ini efektif sekali dalam upaya kita mencegah penularan COVID-19 dan mencegah keparahan dari COVID. Jadi perlu saya tambahkan sedikit bahwa vaksin itu tujuannya bukan mencegah 100% orang kebal. Gak mungkin. Di dunia ini kan gak ada yang 100%. Tidak ada yang 100% bisa memastikan sesuatu, sesuatu yang belum terjadi. Itu kan ya, ini konsep takdir juga. Jadi sebenarnya orang-orang yang menolak vaksin, itu gak boleh mengambil alasan bahwa toh dia sakit juga. Itu berarti dia gak percaya takdir. Seperti itu. Kalau menurut saya ya, jadi vaksin ini bahkan tujuan utamanya adalah mencegah keparahan yang diakibatkan oleh penyakit. Seperti itu. Terbentuknya herd immunity, kemudian kalau kena itu tidak menjadi sakit yang berat. Dan ini terjadi pada COVID. Saya baca banyak sumber bahwa memang semua vaksin yang ada itu efektivitasnya hampir sama. Dalam mencegah keparahan, dalam mencegah perawatan rumah sakit, dan dalam menurunkan angka kematian. Itu hampir sama. Tapi memang angka pencegahan penularannya itu berbeda-beda. Dan ini tidak bisa menjadi patokan. Kenapa? Karena antara studi, antara penelitian yang diadakan itu tidak sama. Jadi misalnya, vaksin Sinovac dilakukan di Brazil. Vaksin, apa namanya, yang, ini, yang, moderna di Amerika. Vaksin, apalagi ada yang di Afrika Selatan, dengan demografi yang berbeda, karakteristik pasien yang berbeda, ras yang berbeda, time framingnya juga berbeda. Bulannya maksudnya. Jadi ada yang bulan Januari, ada yang bulan Februari, ada yang bulan Oktober. Itu berbeda-beda, dan ini akan mempengaruhi hasil. Satu lagi, yang paling penting adalah masa pandeminya. Jadi, apakah maksudnya, apakah lonjakan terjadi atau tidak. Kita ketahui bahwa, AstraZeneca, itu kan hasil efektififikasinya rendah. Karena dia, ini, dilakukan saat terjadi lonjakan kasus. Penelitiannya itu dilakukan saat terjadi lonjakan kasus. Sorry, bukan AstraZeneca, maksudnya Pfizer. Pfizer itu dilakukan saat lonjakan kasus terjadi di Amerika. Nah, jelas saja tentu penularannya luar biasa saat itu. Saat gelombang keduanya mereka, sehingga penularan tidak bisa tertegah dengan baik. Tapi yang menjadi catatan khusus adalah, dari sekian banyak penularan itu, yang membutuhkan perawatan, yang sakit yang berat itu hanya sekian persen. Jadi, ternyata semua vaksin ini, efekasinya dalam mencegah keparahan itu sama. Bagus sama baiknya. Jadi, ini kabar gembira buat kita. Dan ternyata, varian Delta, bagi pasien-pasien yang telah mendapatkan vaksin, dosis full, dua kali suntik, atau yang bahkan cuma satu kali, itu berhasil juga menurunkan angka keparahan. Itu dari banyak studi sudah dilaporkan. Jadi, memang, ternyata kekhawatiran kita itu terjawab bahwa vaksinasi tidak beresiko untuk menimbulkan varian baru, sekaligus vaksinasi berhasil menurunkan keparahan akibat varian baru. Ini kabar gembira buat kita. Memang sempat viral ya. Ada ahli beberapa orang yang kita tokohkan di negeri ini, bikin podcast, yang kemudian membuat masyarakat jadi bingung karena dikatakan vaksin bisa menimbulkan mutasi, menjadikan virus itu kebal, dan lain-lain. Tapi ternyata tidak terbukti sampai saat ini, bahkan buktinya terbalik. Baik, terima kasih dok. Berarti poinnya adalah dianjurkan tetap untuk melakukan vaksin, karena insya Allah vaksin ini bisa meringankan gejala yang menanjurkan oleh pasien ke depannya apabila terkena COVID-19. Dan tadi sudah dipoparkan juga, ya cukup detail oleh dokter, dan insya Allah ini menjadi harapan baru untuk kita bersama juga dengan adanya program vaksin oleh pemerintah. Sebelum kita masuk ke sesi kedua, mungkin nanti kalau masih tetap ada yang mau bertanya, boleh disematkan di kolom chat, ataupun nanti bisa raise hand. Tapi sebelumnya, ada beberapa yang mau Anda sampaikan mengenai program dari HSI Peduli. HSI Peduli, Peduli untuk berbagi program kota, kakak, dan orang tua asu. Program yang dirancang untuk mengajak kaum muslimin, bertang-aumun, bahu-membahu, menolong anak-anak muslim, agar bisa terus bersekolah dan menjadi generasi rabani yang kuat dan kokoh dalam iman dan ilmu. Mekanisme program kota, atau kakak dan orang tua asu, satu, kakak dan orang tua asu berkomitmen menyisikan dananya untuk anak-anak yatim dan doa fa dengan nominal tertentu yang panitia telah tetapkan. Donasi ini secara rutin tiap bulannya diserahkan kepada anak-anak yang ada dalam daftar penerima yang sudah terseleksi kelayakannya oleh panitia. Baik, demikian info program dari HSI Peduli. Kita lanjutkan lagi dengan sesi kedua tanya-jawab. Silakan raise hand atau bisa meluliskan chat. Bagi peserta HSI, bisa menyebutkan NIP terlebih dahulu, namun bagi partisipan umum, silakan langsung menyebutkan nama, usia, domisili, dan silakan ajukan pertanyaannya. Dan kami informasikan sekali lagi, tema hari ini, benarkah mutasi virus COVID-19 menyebabkan reinfeksi mungkin bagi antum sekalian yang ingin bertanya mengenai tema hari ini, langsung raise hand atau sematkan di kolom chat. Baik, dok, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ada dari, ini, Bismillahirrahmanirrahim, semoga Allah, merahmati dokter dan segenap tim HSI. Amin. NIP ART 192 441 109. Nama Jenny Rahman, usia 24 tahun, domisili, Semarang. Pertanyaan, Ana, seorang penyintas COVID-19, bulan Juli 2020, Ana terinfeksi dan bulan Agustus 2020 dinyatakan sembuh. Saat terinfeksi gejala yang Ana alami tergolong sedang, seperti hilang intra penciuman dan rasa, penciuman dan rasa, batuk dan pilek, tidak parah, hanya ringan. Setelah divaksin, bulan Agustus 2021, Ana mengalami efek samping berupa nyeri sendi. Sudah satu bulan belum sembuh, dan kurang konsentrasi saat berpikir. Apakah efek samping yang Ana alami saat ini termasuk keinfeksi, dok? Baru kalah fikir. Baik, cuman saya jawab ya. Kalau gejala yang dialami, termasuk keinfeksi, sepertinya dari deskripsi yang disampaikan, bukan, karena tidak ada episode gejala baru yang terlihat sebagai masuknya peninfeksi tadi. Karena kalau nyeri-nyeri sendi, itu kan tidak khas sebagai gejala takut. COVID-19. Cuman disini menarik, malah ketika sudah sembuh, divaksin, muncul gejala nyeri-nyeri sendi dan kurang konsentrasi. Sebenarnya perlu diperiksa lebih lanjut, apakah ini memang berkaitan dengan long COVID-19, atau malah berkaitan dengan KPI-nya, atau malah ada yang lain. Bisa saja ada yang lain di luar dari dua ini yang kemudian belum terdeteksi. Tapi karena berdekatan dengan COVID-19, dianggap mirip dengan gejala reinfeksi, ataupun gejala COVID-19. Jadi perlu diperiksa dulu apakah memang ada hubungannya atau tidak, kemudian nanti biar mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Baik, baik. Semoga terjawab ya dari Bajeni tadi. Dan ada pertanyaan berikutnya. Ini namanya tidak tercantum, tapi beliau mengatakan anak saya umur 11 tahun. Kodarulo bulan Mei 2021 tes swab positif. walau tidak ada gejala apa-apa atau normal saja. Sekarang sekolah mulai masuk tetap muka satu minggu sekali dengan prokes ketat. Tidak apakah jika mengikuti kelas tetap muka tersebut? Atau mungkin harus dites lagi mungkin ya, dok ya? Ini terakhir dites, katanya bulan Maret 2021, dok. Bulan Maret ya. Kalau bulan Maret kan sudah lama sekali. Jika dia tidak ada gejala yang mengarah ke COVID-19, saya pikir tidak perlu memeriksakan diri secara khusus, terkecuali diminta oleh pihak sekolah atau pihak-pihak yang terkait untuk dilakukan screening. Tapi kalau kaitannya dengan infeksi yang sebelumnya, itu tidak perlu diperiksa lagi. Baik, baik, baik. Mungkin ya apabila diminta oleh pihak sekolah mungkin bisa diperiksa lagi, tapi jika semuanya terlihat normal, insya Allah bisa dilakukan sekolah ketat muka. Oke, berikutnya ada dari Mira, NIP HSI-nya, ART 172, 10, 11, 7. usia 41 tahun, domisili di Bogor. Pertanyaannya, Afwan mau bertanya, dokter, apakah diperbolehkan menurut syariat Islam seorang di vaksin COVID-19 di mana vaksin tersebut belum jelas halal atau tidak? Karena kondisi orang tersebut ada riwayat hipertiroid, maka dianjurkan menggunakan vaksin tersebut. Sukron. Oke, berikutnya, dok. Vaksin kita, Alhamdulillah, sudah ada sertifikat halal dari MUI-nya yang sudah beredar di negara kita. Hampir semua, kalau tidak salah saya, sudah ada sertifikat MUI-nya. Memang Pfizer belum. Pfizer belum, Moderna belum. Saya kurang update nih, kalau masalah sertifikat halal, mungkin Mas Lombang tahu, tapi kalau Sinovac itu sudah ada sertifikat halalnya. Jadi sebenarnya, kalau memang patokannya adalah itu, ya berarti sudah boleh. Tapi kalau patokannya seperti, apakah betul vaksin ini haram? Kan kita, ini memang perdebatan yang cukup panjang sebenarnya, bahwa vaksin-vaksin yang ada ini, ada sebagian memang menggunakan katalisator bahan yang, dari bahan yang tidak halal, seperti itu ya, yang haram. Nah, tapi karena dari, karena dia hanya prosesnya sebagai katalisator, tidak berikatan langsung, dan tidak ada di dalam vaksinnya sendiri, produk hasil akhirnya itu tidak ada di dalam vaksinnya, maka tidak bisa juga dikatakan bahwa vaksin itu haram, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ini perdebatan panjang, tapi kalau begitu, kita patokan bagi masyarakat yang masih meragukan, itu bisa berpatokan dengan sertifikasi halal dari MUI. Nah, jika sudah ada, itu bisa dilunakan. Kemudian kaitannya dengan hipertiroid, ini mungkin pertanyaan lebih ke, apakah sudah darurat untuk vaksin, begitu ya. Nah, kalau memang pertanyaan seperti itu, maka kondisinya memang pandemi. Sekarang kita pandemi, maka kedaruratan itu ada. Bahkan semua obat yang digunakan itu, prinsipnya adalah emergency, utilization, authorization. Jadi, penggunaannya sifatnya emergency. Karena banyak obat-obatan yang kita gunakan itu, obat-obat baru. Jadi, belum terbukti. Tapi karena kondisi yang mendesak darurat, kita berhadapan dengan nyawa pasien, kesakitan pasien, maka diperbolehkan digunakan berdasarkan teori-teori yang, atau hasil-hasil yang masih belum, memang belum sempurna. Nah, tapi alhamdulillah dari penggunaan itu, ternyata bisa menjadi memberikan manfaat seperti itu. Nah, jadi kalau pertanyaan apakah sudah darurat, sekarang sudah darurat untuk vaksin, karena kita sedang berada dalam pandemi. Kemudian, terkait hipertiroidnya, maka hipertiroidnya ini harus dievaluasi dulu oleh dokter penyakit dalam. Jadi, nanti periksa dulu, dilihat dulu apakah sudah stabil, sudah remisi, atau sudah tanpa obat, atau dengan obat yang resisi rendah seperti itu. Nanti perlu dievaluasi obatnya apa saja juga. Adakah yang harus dihentikan dulu? Adakah yang tetap dilanjutkan? Kapan bisa vaksinnya? Jadi, memang harus diperiksa dulu. Jadi, saran saya, periksakan diri dulu untuk mengetahui status hipertiroidnya. Apabila nanti sudah aman, maka sebaiknya segera dipaksin. Karena memang vaksin terbukti efektif dalam keusahaan upaya kita sebagai menjaga nyawa manusia. Baik, baik. Dok, itu pertanyaannya, semua vaksin terbukti ya dok berarti untuk? Jadi, jenis apapun vaksinnya terbukti untuk bisa meringankan gejala tadi ya dok? Betul. Semua vaksin terbukti meringankan. Jadi, kalau saya, tadi sudah sempat saya singgung. Jadi, kita tidak usah terpaku dengan data pencegahan penularan. Tapi, malah kita perlu fokusnya adalah efektifitasnya terhadap penurunan angka keparahan, perawatan rumah sakit, dan kematian. Ini yang menjadi target kita. Karena kan kita memang rencananya ini akan menjadi endemi gitu ya. Jadi, kita bisa hidup kedampingan dengan COVID. Artinya apa? Kalau kita terinfeksi, sakitnya ringan-ringan saja. Kan sebenarnya seperti itu. Bukan untuk mencigah penularannya, tapi keparahannya. Dan semua vaksin itu efektif. Oke, oke. Tadi ada sedikit lanjutan pertanyaannya. Katanya, untuk vaksin Moderna, apakah teruji halal? Mungkin tadi dokter juga sudah sebutkan ya, untuk kehalalan mungkin nanti bisa dicek bersama mungkin ya dok ya? Iya, betul. Saya belum update kalau Moderna, apakah sudah ada sertifikat halal atau belum. Tapi kalau dari bahannya sendiri, bahannya itu perdebatan memangnya. Jadi, termasuk vaksin-vaksin yang lain di luar vaksin COVID-19, ada sebagian orang yang tetap menganggap bahwa meskipun katalisator itu tetap tidak mau seperti itu. Jadi, akan panjang pembahasannya. Baik, baik, baik. Nah, pertanyaan berikutnya dok. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir Juli, kami sekeluarga terinfeksi COVID. Hasil antigen dan PCR positif. Saya merasakan semua gejala COVID dan mengalami long COVID. Alhamdulillah, sesudah 2-4 pekan, kami sembuh. Akhir September, kami keluar kota, memakai kendaraan pribadi. Saat pulang ke rumah, saya merasa kecapean. Tiba-tiba saya menggigil, diikuti migren. Selama 2 hari. Sesudahnya sampai sekarang. Saya merasa indera penciuman dan indera pengecap saya berubah. Ada beberapa makanan dan bau yang berubah rasa dan aromanya. khas saat saya, oh, sama seperti saat positif dulu, katanya. Apakah mungkin saya terinfeksi COVID lagi dok, dengan gejala-gejala tadi? Ini dari Mbak Devi Anita ART 161-2828, dari Bandung, usia 43 tahun dok. Kalau pertanyaannya, apakah mungkin? Jawabannya mungkin. Jadi karena kalau gejala kan baru, jadi sempat ada periode sembuh, kemudian muncul gejala baru. Jadi kalau seperti itu, mungkin ada reinfeksi bisa. Tapi bisa juga itu merupakan long COVID. Bisa juga. Jadi masih terkait dengan infeksi yang pertama. Nah, kalau memang gejala hiposmia atau anosmia-nya masih meletak, bisa konsul ke dokter THT. Atau dokter kita, dokter di HSI, ada dokter THT. Sepertinya sering membahas tentang gejala-gejala di indera penciuman. Bisa mengikuti saran-saran dari beliau bagaimana peranganan. Namun kalau gejala yang dialami saat ini, baru saja maksud saya. Tapi sudah lama ya? Sudah beberapa bulan. Sudah. Dua, empat. Sebentar, saya merasakan gejala COVID, long COVID. Untuk bulannya mungkin tidak dicantumkan. Jadi kalau memang ini baru saja terjadi, ya dilihat tetap kalau memang merasa ada gejala baru, emam, suhu tubuhnya naik, kemudian ada batu yang baru muncul, periksakan diri saja. Karena bisa jadi mungkin memang indera infeksi, atau mungkin influenza biasa. Jadi kecapean perjalanan bisa saja. Jadi tetap diperiksakan sih menurut saya ya, kalau memang ada gejala baru, supaya kita tahu persis ini apa. Oke, oke, oke. Berarti disarankan untuk siapa? Mbak Devi Anita untuk diperiksa. Ya, ini juga mungkin bisa agar kita lebih tahu untuk bertindak ke depannya seperti apa. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Eka, usia 32 tahun, domisili di Jakarta Selatan. Dok, saya mau tanya, teman saya hari Jumat disuntik vaksin, dan efeknya langsung terasa demamnya. Setelah tiga hari demam berlanjut, dia periksa dan dinyatakan positif COVID. Sedangkan setelah vaksin, dia full istirahat di rumah saja. Itu bagaimana penjelasannya ya, dok? Bagaimana bisa dinyatakan positif COVID-19, padahal setelah divaksin dan tidak pergi kemana-mana? Kalau dulu waktu vaksin masih awal-awal sekali, masih ada beredar litos atau pendapat yang keliru di tengah masyarakat bahwa vaksin malah bisa, habis vaksin jadi positif. Terus menyebar infonya, jadi banyak yang takut divaksin. Jadi perlu ditekan atau ditekankan sekali lagi bahwa vaksin itu tidak menggunakan virus hidup. Jadi vaksin itu tidak menggunakan virus hidup, maksudnya virus COVID, tidak menggunakan virus COVID hidup, sehingga tidak akan mungkin bisa menjadi penyebab langsung terjadinya infeksi virus COVID. Kemudian terkait kenapa bisa terinfeksi setelah vaksin. Jadi ada beberapa kemungkinan ya, jadi terinfeksinya saat sebelum vaksin, jadi sebenarnya periodenya waktu itu masih periode inkubasi. Jadi sebenarnya beberapa hari sebelum vaksin sudah kemasukan virus entah di mana, kemudian karena fasenya masih inkubasi, belum ada gejala. Kemudian di vaksin, barulah muncul gejala. Jadi terkesan habis divaksin, kena COVID. Atau kena COVID-nya saat berkerumun pada saat mau vaksinasi. Ini cukup, ini bisa jadi. Karena kalau kita lihat kerumunannya itu bahkan di beberapa daerah itu luar biasa. Jadi seperti tidak ada jarak sama sekali ya, dempet-dempetan, dorong-dorongan, rebut-rebutan. Ini kan resiko penurunannya tinggi sekali. Seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan tetap terinfeksi. Meskipun habis divaksin, diam di rumah. Tapi sebelumnya. Jadi ada periode inkubasi. Inkubasi ini dari dua hari sampai yang terlama itu dua puluhan hari. Itu dari laporan yang saya baca. Jadi dari sejak virus masuk ke dalam tubuh seorang sampai muncul gejala itu paling lama bisa dua puluhan hari. Jadi ya itu. Bisa saja tadi sebelum dia vaksin sudah terinfeksi. Mungkin begitu Mas Bambang. Dok, berarti kalau misalkan baiknya setelah kita vaksin, apakah kita di rumah dulu nggak keliaran kemana-mana atau bagaimana juga? Kalau habis vaksin memang harus istirahat. Jadi kalau saya memberikan saran itu dua hari sebelum dan setelah vaksin itu harus istirahat. Supaya badannya fit sebelum di vaksin. Harapan kita kalau pun muncul kipi, kipinya ringan. Seperti itu ya. Kemudian jadi dalam dua hari ke depan setelah vaksin juga kita bisa sekaligus mengobservasi sejauh apa kipinya. Apakah butuh sampai butuh obat-obatan atau penanganan lebih lanjut. Oke. Oke. Ada pertanyaan berikutnya dari Vizka, usia 35 tahun dari Bekasi. Assalamualaikum dok. Saya mau bertanya, jadi saya dan keluarga sebelumnya pernah terpapar COVID. Diawali oleh adik saya yang menunjukkan gejala pada tanggal 15 Juni. Lalu singkat cerita, kami sekeluarga isoman hingga tiga minggu. Di minggu kedua, gejala penyakit adik saya sudah tidak ada. Tinggal sedikit batuk saja. Nah, pertanyaannya, apakah ada jaminan kita tidak terpapar untuk kedua kalinya sampai beberapa waktu ke depan atau bisa langsung terpapar lagi? Saya bertanya hanya untuk jaga-jaga saja karena saat ini adik saya panas dan badan sedikit linu. Satu pertanyaan lagi, dok, kalau pasien sudah sembuh COVID-19 dengan swab dua kali negatif, apakah masih ada kemungkinan kena COVID lagi? Pertanyaannya sama ya, berarti ya? Iya, kurang lebih sama ya ini ya. Jadi kalau reinfeksi, jadi saya sering memberikan sepertinya orang yang sudah sakit, orang yang sudah divaksin, atau orang yang tidak kemana-mana pun, itu tetap punya resiko tertular. Kalau ditanya apakah punya resiko tertular? Punya. Berapa persen? Ya kita nggak tahu. Tergantung dari banyak faktor gitu. Mobilitasnya bagaimana, kemudian tingkat dia mengamalkan progres itu bagaimana, kan seperti itu semua. Tapi angka-angka peluang ini sebenarnya tidak terlalu penting kalau kita tujuan, kaitannya dengan tujuan kita supaya kita tidak tertular. Jadi kita perlu tahu bahwa kita punya resiko. Itu saja sudah cukup. Nah ternyata selama pandemi, semua orang itu tetap punya resiko. Baik yang sudah sakit, sakit ringan, sakit cedang, sakit berat, nggak ada bedanya. Semuanya punya resiko. Yang sudah vaksin, semuanya punya resiko. Memang betul, beberapa pasien yang sudah sakit itu sempat kaget gitu waktu saya bilang, tetap punya resiko. Atau yang sudah vaksin, tetap punya resiko. Itu banyak yang kaget. Karena dianggapnya kalau sudah sakit, sudah punya imunitas. Kalau sudah vaksin, sudah punya imunitas, sudah bisa kembali. Nah ini tidak benar. Karena reinpeksi bisa terjadi. Atau yang sudah divaksin pun bisa tetap kena. Terlebih lagi bagi orang-orang yang punya penyakit bawaan. Yang punya penyakit bawaan yang menyebabkan dirinya itu, resikonya untuk menjadi sakit berat itu lebih besar. Nah ini jadi lebih harus hati-hati lagi. Jadi ya tetap prokes ya. Selama memang pandemi ini belum berakhir statusnya, maka kita tetap menjalankan prokes. Oke. Jadi insya Allah sudah terjawab lengkap oleh dokter tadi. Terlebih juga pertanyaan sama seperti sebelumnya. Tetap saja kita juga harus waspada dan tetap menjaga prokes. dan ya tetap jaga-jaga. Karena walaupun sudah terkena COVID dan juga sudah divaksin, masih bisa terpapar lagi. Jadi tetap... Tapi mungkin maksud pertanyaannya seperti ini. Apakah kalau sudah pernah COVID kemudian saat ini, tadi kan kabarnya, kalau tidak salah adiknya sekarang demam lagi, begitu ya. Ya. Bisa saja itu penyakit yang lain. Influensa. atau flu atau yang lain. Jadi tidak perlu langsung cemas. Tidak perlu panik. Jadi dilihat saja dulu perkembangannya. Jadi kan ada gejala-gejala nih. Ada gejala-gejala. Apakah ini lebih mengarah ke COVID atau tidak. Memang kalau saat ini, ini kecenderungannya itu banyak sekali yang negatif. Jadi yang gejalannya mirip COVID, tapi hasilnya negatif itu banyak. Jadi bukan COVID. dan itu tidak akan pernah di-COVID-kan. Seperti saya saja, saya pernah kena COVID, kemudian beberapa waktu lalu juga sempat demam, ternyata hanya flu biasa. Mungkin terkait pancaroba dan lain-lain. Jadi kalau seperti itu, kita tetap lihat saja, gejala-gejala yang muncul, kita-kita mengalami demam, apakah memang kecenderungannya mengarah ke COVID atau tidak. Seperti itu. Oke, baik dok. Terima kasih. Nah, mungkin tadi pertanyaan terakhir, tapi sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, mari kita simak bersama resumen dari Dr. Ryo Pranata, SPPD sebagai kesimpulan pertemuan kita pagi ini. Silakan dokter, untuk kesimpulan dan resumenya. Baik. Jadi, setelah kita satu-satunya membahas tentang vaksin, eh, tentang varian, juga menyinggung-nyinggung tentang vaksin, ya. Jadi pada intinya, Alhamdulillah sekarang kita sudah berada pada fase yang aman, bisa dikatakan aman, artinya gelombang kedua kemarin sudah berakhir, sekarang kita sedang ada di fase yang, pasca gelombang, fase terendah, di pasca gelombang, kasus harian juga rendah. Nah, ini membuat kita bahagia, tapi jangan lupa, kita tetap harus waspada. Ya, walaupun kita sudah mulai beraktivitas lagi, kita tetap menjaga prokes sebisa mungkin, kemudian mengikuti vaksinasi, kemudian sambil jangan lupa, terus saja berdoa ya, semoga kita tidak terdampak berat dari pandemi ini. Kemudian terkait dengan varian baru, varian-varian baru ini memang tetap mungkin ada, tetap mungkin muncul, gitu. Tapi, sebenarnya ini untuk masyarakat biasa, tidak perlu terlalu mengkhawatirkan, pemikirkan ini varian apa, jenisnya apa, tapi yang lebih difokuskan bagi masyarakat adalah prokesnya tadi, ikuti saran pemerintah, ikut program vaksinasi, supaya kita terlibat bersama dalam upaya untuk mengakhiri pandemi ini. Mungkin itu saja dari, sebagai penutup dari saya, Mas Kombang. Terima kasih, dok. Alhamdulillah, sungguh sangat bermanfaat pemaparannya, dan tidak terasa, sudah 60 menit kami menemani sahabat HSI peduli pada program konsultasi online COVID-19 HSI pepadi hari ini. Jangan lupa, sesuai tadi juga yang sudah dihimbau oleh dokter, jagalah selalu pola hidup sehat, makan, tidur, dan berolahraga dengan teratur, selalu jaga hubungan komunikasi dengan orang terdekat, baik teman maupun keluarga. Jangan lupa, selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan selalu berbaik sangka kepada Allah dan atas takdir yang dihadapi. Insya Allah, kita akan bertemu kembali pekan depan dalam program konsultasi online COVID-19 dengan tim dokter HSI peduli lainnya. Kritik dan saran dapat sahabat layankan ke dokter.hsi.id. Baik, para sahabat semua, sampai jumpa kembali, dan semoga Allah tetap menguatkan kita berjalan di atas manhaj yang lurus ini, serta menjadikan semua usaha kita berbuah pahala dan ampunannya. Terima kasih dokter Rio, saatnya saya dan seluruh tim HSI peduli yang bertugas, pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyadu'ala ilaha ilaha asyadu'ala wabihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Iya dokter, syukron dokter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!